Headroom itu sebaiknya di-Q dulu atau di-flat dulu kan? Langkah-langkah, asli ini intinya itu langkahnya. Langkahnya. Langkahnya, awalnya. Itu kan berarti processing kan? Ya. Sebaiknya jangan di-processing dulu. Jadi kalau headroom itu biarin apa adanya itu, headroom itu pemahamannya agak susah. Pertanyaannya apa, Pak? Headroom. Headroom itu sebaiknya di-Q dulu atau di-flat dulu? Langkah-langkah, asli ini intinya itu langkahnya. Langkahnya. Langkahnya, awalnya. Itu kan berarti processing kan? Ya. Sebaiknya jangan di-processing dulu. Jadi kalau headroom itu biarin apa adanya. Biarin apa adanya. Biarin apa adanya itu. Headroom itu pemahamannya agak susah. Tapi secara disampaikan gampang ngomong headroom. Tapi headroom itu sebenarnya sumber bunyi yang kita terima seperti apa adanya. Seperti apa adanya itu ya? Sumber mentah. Sumber mentah. Misalnya aku ngomongin itu. Ya, mentah. Ya, mentah. Tahu beter ngomong-ngomong mentah terus. Jadi suaraku itu tidak berubah. Tidak berubah itu maksudnya. Suara asli. Suara aslinya itu tidak berubah. Tapi secara ada bunyi lain bocoran itu wajar. Tapi kalau kita ngomong nanti di mixer ya berarti. Ada toleransinya. Misalkan setelah nyari gain structure yang benar. Misalkan di nol katakan. Nanti kita babelah. Misalkan di babelah senong ini. Dia tetap tidak distorsi. Jadi karena kalau ngomong mixing itu nanti dynamic kan. Jadi kadang-kadang pas siapa yang lead ya didorong. Iya. Nah pas mentok pun itu tetap dia gak. Tetap gak. Gak ada distorsi. Jadi persis batas multi distorsi. Jadi toleransinya gitu. Begitu ya. Begitu ya. Batas threshold. Batas threshold nya. Apa ya ini berarti. Hehehe. Hehehe. Batas threshold nya apa. Itu. Suara aslinya. Iya. Bahasanya lebih ke situ. Batas threshold suara aslinya. Karena. Takutnya orang nangkep threshold. Ini threshold nya apa. Threshold nya kompois suara. Tak rombois bamba. Threshold nya apa. Nah. Threshold. Suara aslinya itu juga. Nanti kan juga tergantung mixer. Tergantung speaker. Ya kan. Biarpun. Speakernya kecil. Kalau dia mampu di SPL yang. 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 Apa ya. Tinggi ya. Bisa jadi ya gak. Maksudnya kewencengnya gak. Gak distorsi. Itu tuh. Ambang batas threshold. Suara. Natural. Ya kan ya. Ambang batas suara natural. Yang masih. Api ya. Penjalan. Yuk. Gak distorsi. Mais. Acak sana. Hehe. Hehe. Nah. Bunga low ini ya. Kalo. Lihat di sini. Ini bisa jadi. Harusnya suaranya. low nya ada kenapa gak ada low nya karena speakernya tidak mampu merespon di bawah 100 tidak mampu merespon baik di sumber bunyi yang yang frekuensinya dibawah 100 karena kalau digambar jelas ini seratusnya aja 100-100 sama 100 sekian ke bawah ini kalau sinyal aja udah kenapa dia bisa merespon bawah dengan baik karena insinya besar nah tapi sebetulnya kalau kita mau bahas speaker yang ada ini enggak usah di foto enggak usah diambil gambarnya takut ada ini kenapa dia nggak bisa merespon respon bawah dengan baik yang pertama adalah dia speaker yang cuman berapa insin yang tahu 6 inch atau 5 inch atau 4 inch enggak tahu lah kira-kira gitu nah tapi sebetulnya ada speaker yang 5 atau 4 inch merespon di bawah 100 dengan baik mungkin sampai 50 Hz itu bisa ngerespon baik itu ada tapi kalau sudah kita ngomong speaker kecil bisa ngerespon suara di bawah 100 dengan baik 50 mungkin 40 itu biasanya hubungannya sama angka sih meong-meong harga sama dengan speaker komponen Twitter yang bisa merespon di atas 6.000 dengan baik misalkan 10.000 12.000 14.000 15.000 16.000 sampai 20.000 katakan kayak gitu itu kalau bisa ngerespon itu dengan baik ya berarti nanti kembali ke harga makanya kalau ada speaker yang 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 cuman satu speaker tapi bisa bisa katakan bawahnya sampai 80 atasnya sampai 16.000 yaitu meong-meong makanya orang bikin speaker dibikin ada 2-way 3-way 4-way atau apa ski-way itu karena alasan itu jadi biar ada speaker yang respon suara rendah misalkan 18 inch bisa sampai 30 mungkin diperlukan atau 25 atau berapalah kayak gitu nah terus ada Twitter yang bisa merespon sampai di atas 16.000 kayak gitu terus nanti disatukan kalau dia 3-way berarti mungkin ada speaker 12 inch 10 inch atau 8 inch nanti ada Twitter yang yang kira-kira demikian lah ini bisa bener bawahnya ada kalau speaker yang disini udah ada tapi secara gambar barisnya ada makanya kalau mau beli speaker baiknya lihat data sheetnya dulu supaya supaya tahu speaker itu bisa bekerja sebagai apa kalau dari gambar gini aja tapi mau bahasa headroom sebetulnya kalau secara headroom ngomong sinyal aja kita dari bunyi kira-kira gini pas bikinin nggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak kalau mau bodoh-bodohan itu gitu jadi kita mentok pun sudah aman kalau ditambahin dikit sudah pasti ya sudah pasti makanya kenapa juga kita mau nanti mau memproses apapun itu kita selalu ada bantuan indikatornya misalnya lihat sini kalau misalkan mau kompresor dia juga menunjukkan indikator ini kompresnya mau bermain di berapa kayak gitu ya atau ininya juga di threshold ininya nanti di berapa jadi jelas misalkan ketinggalan sama-sama ketinggalan sama jadi sampai ini sudah ya apa ada lagi tentang headroom ada yang diperbanyakan yang ini ya ada yang diperbanyakan ya 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 enak kan letrum sudah ya pak, gate aja ya sebelum kita ngomongin gate tadi ngomongin frekuensi karena basic menurut saya pribadi ini ya baiknya engineer itu tahu headroom itu baku, ilmunya baku hafal frekuensi itu baku karena kalau kita memproses itu baiknya hafal di frekuensi mana yang mau kita proses kan gitu ya terus nanti ada milisecond sekarang apa, ngapalin detik ya sementara ini, oh ya habis ini ini kita ngomongin ke detik aja dikonversi ke milisecond langkah sebelum mixing itu apa sih, kita cari headroom dulu karena ada urutannya langkahnya harus di mana dulu ya, headroom baru frekuensi baru ngomongin milisecond atau dikonversi second atau milisecond di pelajaran, iya betul jadi, kalau kita pengen tahu banyak diperjelas minta dibantu di sini aja ya kan minta tolong bantuan di mana kalau ada delay gitu, kita nge-tap nanti keluar angkanya ini, tapi ya caranya ngetok noongkoni hah, kok ini loh oh iya 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 sebetulnya enggak, Kakak tadi juga enggak apa, ternyata ada lah iya ada ini kan nongol nih angkanya misalkan kita tap ya kan ya, kan angkanya ini ada ya di sini berubah dia ya, ya jadi, jadi kalau 1 detik, misalkan seberapa sih, tak, misalkan tak, nah ini kelebihan 200 milisecond misalkan ya kan jadi, di sini